Intro Dunia makin modern, teknologi makin canggih, sarana makin mudah, manusia makin eksis, tapi mengapa bahagia kian menjauh? Inilah paradoks kehidupan, telah terjadi hukum berkebalikan, tingkat kepuasan makin rendah, tingkat kebahagiaan makin berkurang, stres meningkat, depresi menjadi-jadi, mental illness menjangkiti Data menyebut depresi melejit tinggi 30 tahun terakhir ini, bukan karena krisis materi, sebab setiap orang punya gadget Setiap rumah bertivi layar datar, setiap detik bisa belanja barang yang disuka, setiap garasi terpakir kendaraan Tapi krisis eksistensi Ketika jutaan orang membagikan pengalaman baiknya di media sosial setiap detik Jutaan orang lainnya tiba-tiba merasa menjadi orang paling buruk di dunia Gusar, tertekan, kecewa dan membenci diri sendiri Alam bawah sadar berbisik Mengapa aku tak sebaik mereka? Kita semua depresi masal Akui saja Gelombang tayangan berisi bagaimana menjadi bahagia Itu nyatanya malah tidak membuat bahagia Sebab semakin kuat hasrat untuk menjadi orang paling bahagia Membuat diri merasa sama sekali tidak bahagia Era digital saat ini telah memerangkap manusia pada budaya eksistensi Mati-matian mewujudkan harapan-harapan positif yang terkadang mustahil diwujudkan Merasa harus lebih bahagia Menjadi lebih hebat Menjadi lebih kaya Menjadi lebih populer Menjadi lebih sempurna Dan seterusnya Budaya konsumerisme dan media sosial yang giat sebagai ajang pamer Telah melahirkan generasi manusia yang percaya bahwa pengalaman positif itu jika outfit of the daimu keluaran terbaru Kulenermu ala cafe Tungganganmu cukup mewah Interiormu minimalis dan piknikmu jauh Tanpa semua itu Manusia merasa diri negatif Aku mah apaan atuh Lalu terpuruk di sudut Merutuki nasib Merasa orang paling malang sedunia Lalu sibuk mengejar Fata Morgana Aku pun bisa hebat Sebagaimana seruan-seruan para motivator kehidupan Terjadilah penerimaan negatif terhadap diri sendiri Menolak pengalaman negatif Padahal menerima pengalaman negatif sesungguhnya adalah pengalaman positif Bahkan pengalaman negatif itu Boleh jadi adalah satu titik balik untuk mencapai keberhasilan yang positif Contoh Semakin kita mati-matian berusaha ingin kaya Semakin kita merasa sangat miskin dan tidak bersyukur Semakin mati-matian ingin tampil menawan Semakin diri merasa tidak menawan Lalu perlu mencari barang-barang pendukung penampilan yang harus ditebus mahal Padahal kunci kebahagiaan justru terletak pada pengakuan jujur dan tulus pada kemampuan diri sendiri Terutama tentang hal-hal paling buruk yang pernah dialami Misal ketika saya stres dan saya mengakui dan sadar bahwa saya stres Itu lebih menegakkan Daripada saya stres dan menolak mengakuinya Lalu berpura-pura sedang baik-baik saja Terkadang Satu pengalaman negatif dalam hidup kita Adalah justru pengalaman terbaik sepanjang usia Misal orang yang terjerat riba dan stres dikejar cicilan Membuatnya hijrah meninggalkan riba Seorang ibu yang kehilangan anaknya Menjadi ibu yang lebih penyayang pada anak-anaknya Jadi menerima penderitaan sesungguhnya lebih membahagiakan Sebab upaya untuk menghindari penderitaan Sesungguhnya adalah bentuk penderitaan Bahkan jauh lebih menderita dari penderitaan itu sendiri Contoh Ketika kita miskin lalu pura-pura kaya Itu jauh lebih menderita dibanding kita menikmati dan mensyukuri kemiskinan itu sendiri Tentunya sambil berikhtiar keluar dari kemiskinan Tetapi juga tidak mati-matian mengejar kekayaan Hingga merasa tak punya apa-apa Jadi kalau hari ini merasa paling menderita sedunia Terimalah Sia-sia upaya menolak penderitaan Karena ia hadir bersama kehidupan Dan bahagia hanya bersanding di ujung penderitaan Terima kasih Terima kasih